kita tidak ada masalah akan tetapi mereka adalah manusia bukan Nabi bukan malaikat yang tidak pernah bersalah akan tapi kadang kadang ada sesuatu yang tidak baik sampai kepada kita kadang ada sesuatu yang tidak baik sampai kepada kita sering kami sampaikan kalau kita ingin berkawan dengan orang yang tidak pernah punya salah maka sepanjang hidup kita nggak akan punya kawan kalau Anda ingin menikah dengan orang yang tidak pernah bersalah maka sepanjang hidup Anda Anda tidak akan pernah menikah jika Anda ingin berguru kepada orang yang tidak pernah bersalah maka sampai mati pun tidak akan punya guru selagi manusia masih mungkin bersalah ini sisi kemungkinan bersalah inilah bagaimana kita menyikapinya agar semuanya tetap menjadi indah pada kita jika kebaikan diberikan oleh orang lain kepada kita kebaikan ya kebaikan akan tapi ada sesuatu yang tidak baik dilakukan oleh orang lain kepada kita bagaimana agar hati kita tetap tentram damai tenang lega orang lain kepada kita Terima kasih.